Sekarang kita lanjut ke proses penjinakannya, kita masukkan ke dalam sangkar Tapi, sebelum kita masukkan ke dalam sangkar, kita harus jambi-jambi dulu Biar nanti setelah kita masukkan ke dalam sangkar, itu burunya tenang, aman Yang gak gelap bahkan dan proses penjinakan akan berjalan dengan lancar Ada jambi-jambinya, pasti teman-teman gak ada yang tau kan Terima kasih Ini tau jambi-jambinya ya Seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Konso-konso kb, dulu-dulu kb, dimanapun berada, balik lagi ya di channel lo ngomong-molong bosku Oke, semoga teman-teman gak bosen-bosen nih, ya, lihat saya setiap hari Oke, bosku hari ini, ya, sehingga hari ini saya mau proses penjinakan burung sokon bosku Sokon trotol yang tadi pagi ya giras banget, ya, yang saya dikasih sama Apa, orang, tuh, trotolan sama itu burung manggar bosku belakang Betina kayaknya, itu juga bahan baru beberapa hari juga saya rawat Jadi hari ini saya mau proses penjinakan burung sokon trotol yang giras banget Yang tadi pagi saya kasih Pil, jago, super top Gimana, ada yang penasaran gak pakai ini Ya, mungkin banyak yang ngetawain, ya kan Mungkin banyak yang ngetawain Pakai super top, tapi Yang tau Pasti beda cerita, ya kan Nah, buat yang belum, yang belum tau, belum pernah coba, pasti, aduh, banyak yang ngetawain nih Seperti Yang kemarin saya coba di burung sokon trotol ban Ya, dari om yukan, tiga hari udah mantul loh Ini dosis tinggi ya Jadi, jangan banyak-banyak juga pakai ini Hanya untuk perubahannya Kalau burung yang udah gacor Gak usah, hanya untuk perubahan Tapi, untuk burung sokon saya rasa sih aman Karena kuat di doping burung sokon Asal burungnya sehat Extra power Kalau pakai ini, dijamin burung sokon temen-temen Nanti bisa berkokok seperti am jago Nah, bisa berkokok seperti ini Lalu pakai super top Oke, hari ini saya mau proses penjendakan Burung sokon trotol bosku Jadi, ikuti terus Oke, mantul, saya mau Seruput kopi dulu Siang-siang, kita seruput dulu kopinya Bismillah Mantul Oke, kita gas Oke bosku, ini burung sokonnya ya Yang tadi pagi Tuh kan, geras banget Gak, gak inilah Gak rekomendasi buat dirawat Sebetulnya Ekornya mekar, ya kan Seperti yang saya bilang Nabrak-nabrak jeru disangkar Itu juga Ada bekas rujinya juga Di atas paruhnya bosku Tuh, sampai mangap-mangap kan Gelap-gelap kan Jadi, ini mau saya jinakin bosku Tadi, udah saya terapi lapar Jadi, kalau saya menjinakkan burung sogon Bahan, pakai terapi lapar bosku Sebelumnya udah saya cabut Untuk pakan ya Ya, nanti-nanti saya cabut Dan saya jemur Jemur di panasan Ya, kenapa di jemur? Biar kepanasan bosku Kalau gak di jemur, ya gak kepanasan Ya, biar kepanasan dan Biar tambah lapar gitu bosku Kalau burung kita terapi lapar Taruh tempat teduh Ini Lapernya lama Tapi, kalau sambil kita jemur Lapernya cepat bosku Oke, kita langsung Ke proses penjinakannya bosku Ini akan langsung saya mandiin Jadi, udah saya terapi lapar Sekitar, kurang lebih 2 jam Burung sogon trotolannya Ya, kiras banget Kita mandiin dulu bosku Oke, lanjut kita Mandiin bosku Nih, burung sogon trotolnya ya Nah, ada bekas Apa, perujinya Ya, atas paruh Burungnya kiras banget Kita langsung mandiin Biasanya kalau burung Ya, kiras banget seperti ini Saya proses penjinakan Dan saya mandiin bosku Tapi, kalau burung Yang gak begitu kiras Gak usah diproses penjinakan Gak usah Kita mandi-mandikan Kita mandikan langsung dari sumbernya ya bosku Ya, karena yang dari sumbernya itu Pasti lebih segar Ya, kita mandikan Apa, mandikan seperti ini aja nih Oh Pantatnya juga Ya, semuanya basah pokoknya Dari pantat sampai kepala Sampai kaki Semuanya lah pokoknya Mandikin Eh, mandikin lagi Apa, mandikan Ya, dimandiin seperti ini Dari sumbernya secara langsung pokoknya Jangan disemprot bosku Semprot gelap-gelapkan nanti Mandiinnya seperti ini aja Sambil dipegang Udah ya Udah Ekornya tinggal berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tinggal 7 Ekor burung sogon itu ada 11 Ada yang belum tau Kak, ekor burung sogon itu ada 11 Ya, 11 leh Ini tinggal 7 leh Berarti hilang berapa itu Hilang 4 ya Oke, udah Kita masukkan ke dalam sangkar bosku Cus Oke, udah saya mandiin bosku Burung sogon trotolnya Sekarang kita Lanjut ke proses penjinakannya Kita masukkan ke dalam sangkar Tapi Sebelum kita masukkan ke dalam sangkar Kita harus jambi-jambi dulu Biar nanti setelah kita masukkan ke dalam sangkar Itu burungnya tenang, aman Yang gak gelap-gelapkan Dan proses penjinakan akan berjalan dengan lancar Ada jambi-jambinya bosku Pasti teman-teman, gak ada yang tau kan Makasih Ini, tau jambi-jambinya ya Seperti ini GON MENUK SOGON KUE WESBAR TAK DUSI LEBUK PURUNGAN KUE OJO WEDI Begitu Terus tiup 3 kali BUH 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 Berapa kali itu tadi 5 kali malah Kebanyakan Ya Kita ulangi lagi GON MENUK SOGON KUE WESBAR TAK DUSI LEBUK PURUNGAN Gak oleh WEDI Pasti langsung diem nanti Tiup 3 kali BUH 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 Itu bosku Ada jambi-jambinya itu Teman-teman gak tau pasti Kita masukkan 1, 2, 3 JAS NANGKRING Nggak gelap-gelapkan kan Karena basah Coba kalau kering GELAP-gelapkan Tapi ada jambi-jambinya Tadi itu Ini bosku Pengaruh Jambi-jambi Oh kan diem kan Jambi-jambi tadi Diem kan Yes Diem Setelah itu Kita coba kasih makan Kalau tadi kan GELAP-gelapkan Kita kasih makan dari tangan Gak bakal mau nyamperin Kalau kondisinya basah Seperti ini Habis kita mandiin Burunya anteng Jadi kita Coba kasih makan dari tangan Secara langsung Oke saya ambil nektarnya dulu Ini nektar yang saya campur Dengan Pil jago Tadi Tadi pagi Kalau teman-teman Belum lihat Ditonton dulu video sebelumnya Kita kasih Pil jago Kita coba kasihin ini bosku Cara ngasihnya seperti ini Kita putar dulu burunya Biar ngadep ke sini Ayo muter Set Set Oh muter kan Jadi Kita celupin jari kita Ke nektar Kita celupin Jari kita ke nektar Jikit aja Lalu kita coba Tempelin Ujung jari kita Yang ada nektarnya Ini ke Paruh Dijilatkan Kalau tadi Tidak mau Kondisinya kering Ini kan sudah basah Dan sudah Jambi-jambi Tadi Pengaruh itu Jambi-jambi Bosku Diam kan Diam Jadi proses penjenakan Teratuh lapar Caranya seperti itu Bosku Dan Dibandangnya Kita kasih makan Dari tangan Kita Main-mainin juga Terus kita Lulus-lulus Kita main-mainin Seperti Anggep aja Burung kita sendiri Kita Lulus-lulus Kita main-mainin Coba kita Kasih nangkering Di tangan Dia mau nangkering Nggak Nggak Diam dia Angkat Aduh Susah Lulus-lulus Kita kasih nangkering Di tangan Seperti ini Sambil kita Lulus-lulus Kalau burunya Lompat Seperti itu Jangan diambil Dorong dari depan Biar dia Nangkering lagi Ini Dorong Oh Nangkering lagi Ini gak usah Dipegan Tinggal kita Dorong Dari luar Kita kasih makan lagi Ini kelaperan Ini 2 jam Tak terapi lapar Oh Kan Dimakan Nektarnya Terapi laparnya Sambil jemur Biar kepanasan Bosku Makan dia Makan dia Makan Pokoknya Sambil Dimain-main Sampai Burunya Kering Nanti Setelah Kering Sama Kita Main-main Dia Gelabakan Gak Setelah Kering Kalau Dia Masih Gelabakan Kita Terapi Lapar Lagi Kita Halus-halus Seperti ini Kotolan Kiras Ini Sebetulnya Burung Ini Sudah Saya Skip Harusnya Saya Saya Enggak Pilih Burung Seperti Ini Karena Ini Yang Ngasih Orang Saya Dikasih Ya Saya Terima Orang Pemberian Orang Itu Enggak Boleh Kita Tolak Harus Kita Terima Terima Dengan Senang Hati Siapa Tahu Nanti Bisa Membawa Rezeki Siapa Tahu Nanti Juga Bisa Gacor Walaupun burung Kira Seperti ini Bisa Gacor Nantinya Tapi kan Prosesnya Beda Terus Kita Jinakin Dulu Kalau Untuk burung Yang kemarin Sangombyuk Itu Enggak Perlu Penjinakan Burungnya Enak Itu Sudah Mapan Nyaman Sudah Sangkar Proses penjinakan Seperti ini Berapa Hari Tergantung Kita Pengennya Jinak Banget Apa Jinak Mapan Untuk Jinak Mapan Satu Minggu Cukup 4 hari Minimal Kalau Untuk Jinak Banget Atau Misalnya Burung Gak Begitu Glebak Ketika Dibekah Sangkar Seperti ini Satu Bulan Satu Bulanan Tapi Kita Harus Rutin Gitu Main Gini Setiap Hari Minimal Satu Jam Kita Main Kita Mandiin Itu Dan Nanti Kalau burung Udah Enak Kering Kondisi Kering Udah Bisa Kita Main Main Seperti Ini Gak Usah Kita Mandiin Cukup Langsung Kita Terapi Lapar Kita Main Kita Langsung Dari Tangan Seperti Tadi Jadi Gak Perlu Kita Mandiin Kalau Untuk Mandiin Awal Awal Aja Seperti Ini Setelah Buat Perkenalan Kita Diam Kan Kena Jambi Jambi Saya Tadi Nih Loh Kurungan Karena Kena Jambi Jambi Jambinya Seperti Apa Tadi Kita Ulangi Lagi Ya Kon Mano Sogon Wew Stadusi Lebuk Kurungan Gak Lewet Masuk Sangkar Masuk Kurungan Ya Enggak Takut Tenang Seperti Itu Jambi Jambi Itu Sebetulnya Rahasia Itu Kita Main Takut Ya Padahal Tadi Gelabakan Karena Basah Coba Kering Gelabakannya Kayak Zetan Ini Cacet Tempur Usia Yang Baru Lepas Landas Ya Ini Ini Aja Kita Main Main Kita Kasih Makan Itu Aja Kita Tunggu Sampai Kering Kita Main Main Sampai Kering Pokoknya Gitu Eh Mantul Lepas Tunggu